Pemirsa kejadian tidak biasa terjadi pada permukaan air laut di Selat Madura, Jawa Timur. Warna air laut tampak berbeda dan membuat efek laut seolah terbelah. Belakangan fenomena tersebut dikenal dengan istilah Helocline. Heboh! Sebuah video memperlihatkan kondisi di Selat Madura, tepatnya di bawah jembatan Suramadu. Dalam video tersebut, nampak air laut seolah terbelah menjadi dua warna berbeda. Hitam dan coklat, hanya terpisah oleh buih. Video ini lantas viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Video pertama kali diunggah pada selasa 19 Maret lalu. Namun hingga kini, fenomena alam tersebut masih terjadi. Uniknya, pemandangan ini mengundang pengguna jalan yang melintas di jembatan Suramadu untuk mengabadikan kejadian langkah ini dengan menggunakan kamera ponsel mereka. Ya baru kali ini saya lihat kayak gini, biasanya gak pernah. Gimana mas? Menurutnya gimana? Kok bisa terjadi kayak gini? Ya, gak paham mungkin ya. Kayak terjemahkan kotor gitu. Sementara itu, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu BPWS menjelaskan, perbedaan warna permukaan laut ini bukanlah karena limbah, melainkan fenomena alam di laut, yang disebut Helocline. Helocline terjadi akibat pertemuan dua arus air laut, yang satu memiliki kandungan garam rendah, yang satunya memiliki kandungan garam yang lebih tinggi, sehingga nampak dua warna arus air laut yang sangat berbeda. Air laut dengan warna kehitaman dimungkinkan karena tercampur dengan air tawar yang berasal dari darat. Lalu di sisi lain, abu-abu seperti jernih merupakan murni air laut. Penjelasan ini juga diperkuat dengan beberapa sebab. Arus bawah laut diketahui sangat besar, sehingga ada perbedaan suhu, kadar garam, hingga kerapatan air, berbeda dengan air tawar yang memiliki karakteristik sendiri. Penjelasan suhu air antara air laut dari Laut Jawa dengan air laut dari Selatan Madura, yang mengarah ke timur, yang di dalamnya masuk banyak air tawar yang membawa sedimentasi lukur. Kemudian ada perbedaan kadar garam, perbedaan suhu, dan perbedaan kerapatan air. Fenomena helokline tidak hanya terjadi di Selat Madura saja, tetapi juga pernah terjadi pada arus Selat Gibraltar yang menjadi pertemuan antara Laut Tengah atau Mediterania dan air di Samudera Atlantik. Penemuan ini tidak menyebabkan air bersatu, bahkan tampak menggaris atau memiliki batas. Dari Surabaya, Yuda Prawira, INews melaporkan.